Beredar tarif penerbitan surat keterangan dokter di Klaten ini faktanya. Surat edaran tarif penerbitan surat keterangan dokter dari RSD Bagaswaras Klaten beredar di media sosial. Dalam surat itu tertera sejumlah tarif surat keterangan rapid test dengan harga ratusan ribu. Bagaimana faktanya? Foto surat edaran tarif surat kesehatan itu diunggah di beberapa akun media sosial Facebook dan Twitter. Di grup Is Info seputar Klaten, akun Dianto memposting edaran dengan kalimat mohon pencarahan luur. Nikil Resemboten ini benar atau tidak? Sambil menyertakan foto edaran tarif tersebut, unggahan itu mendapatkan 457 komentar dari netizen. Ada yang berkomentar tarif itu sudah wajar, namun ada pula yang menilai tarif tersebut mahal. Surat tersebut berkop Rumah Sakit Daerah Bagaswaras Kabupaten Klaten. Di bagian bawah kop tertulis tarif penerbitan surat keterangan dokter RSD Bagaswaras Kabupaten Klaten. Kemudian dalam surat itu tertera keterangan rincian tarifnya yakni yang pertama KIR Kesehatan Umum. Rinciannya, pendaftaran Rp. 8.000 dan pemeriksaan poli umum Rp. 18.000. Sehingga totalnya Rp. 26.000. Kedua, surat keterangan rapit tes sebesar Rp. 371.000. Rinciannya, pendaftaran Rp. 8.000, pemeriksaan dokter spesialis Rp. 33.000 dan rapit tes sebesar Rp. 330.000. Ketiga, surat keterangan dokter senilai Rp. 531.000. Rinciannya, pendaftaran Rp. 8.000, pemeriksaan dokter spesialis Rp. 33.000, rapit tes Rp. 330.000, pemeriksaan rotorak senilai Rp. 100.500. Dan pemeriksaan darah lengkap Rp. 60.100. Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten AERAKK, Abdul Muslih mengaku sudah mencermati edaran tersebut. Dia pun mempertanyakan dasar hukum tarif tersebut. Seharusnya dalam edaran juga dicantumkan dasar hukumnya. Jadi masyarakat tidak bertanya dalam kondisi ini, kata Muslih saat dihubungi detikkom. Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020. Muslih menyebut di masa pandemi corona ini sebaiknya pihak rumah sakit tidak memasang tarif terlalu tinggi. Sebab, banyak masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan namun terkendala biaya. Muslih menyebut di masa pandemi Fortnite. Terima kasih.